Pasang suami istri tengah berbahagia atas kelahiran anak mereka. Perasaan haru dan senang melingkupi perasaan kedua pasangan itu. Tetapi... Ayo bu! Ya dikit lagi. Ya dikit lagi bu, keluar. Mereka harus menerima kenyataan bahwa anak yang dilahirkan sang ibu menderita cacat bibir sundi. Kenapa, Pak? Kenapa anak kita rusak dengan kondisi bibir sundi? Sudah lah, Bu. Mungkin ini cobaan yang harus kita lalui. Tapi anak kita cacat, Pak. Apakah kamu remanti? Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Dia telah parah kita. Tapi Bapak dengar kan apa kata lo kurangi? Dia bilang gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Biar saja kakek dan neneknya yang di Jogja ngerawat tes lo. Bibirku sudah dioperasi dua kali. Ya minimal aku bisa makan minum. Tanpa harus belepotan. Juga bisa bicara dengan Mama. Le! Udah buah jam tujuh loh. Cepetan, ke atas. Ya ini udah selesai, Bo. Ayo, jangan mau telat, Pak. Berangkat jangan mantir-mantir loh. Biar gak telat nanti ya. Ya, aku pergi segalanya ya. Yuk. Hati-hati. Biar gak melanjutkan. Biar gak boleh. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton